Paula Verhoeven memutuskan pindah ke Belanda untuk menjalani pekerjaan baru di Eropa. Dia Paula Verhoeven yang mengaku rindu pada dua buah hatinya hanya bisa mengunggah video-video lama bersama anak-anak Baim Wong. Imama kangen sekali sama Kiano Kenzo. Jikata Paula Verhoeven dikutip grid ID dari akun Instagram pribadinya Paula underscore Verhoeven. Selasa, 26 November 2024. Lihat video-video lama kita sudah sedikit mengobati rasa kangen mama. Jikata ibu dua putra ini. Paula Verhoeven pun berpamitan kepada dua buah hatinya melalui postingan tersebut untuk bekerja ke Belanda. Jikata mama harus kerja dulu ya ke Belanda sayangnya mama. I ujar Paula Verhoeven. Model berhijab itu pun seolah menyayangkan ketidak ikut sertaan dua putranya. Jikata harusnya anak-anak mama ikut, tapi koderalah belum terjadi. Ipilunya, Paula Verhoeven pun berharap kedepannya dapat kembali bersama dua buah hatinya hasil pernikahan dengan Baim Wong. Insya Allah kita bisa jalan-jalan lagi ya sama mama, dan kumpul bertiga lagi. Semoga Allah tolong. Amin. Bismillah, ya tulisnya. Tak lupa, Paula Verhoeven juga mendoakan Kiano dan Kenzo meski saat ini tak berada dalam dekapannya. Jibaik-baik ya sayang, doa mama selalu menyertai kalian berdua, yaitu tuh Paula Verhoeven. Seperti diberitakan sebelumnya, Paula Verhoeven dan Baim Wong dalam proses perceraian. Sejak keduanya dalam proses perceraian, anak-anak Paula Verhoeven dalam asuhan Baim Wong. Meskipun demikian, beberapa waktu terlihat Paula Verhoeven bersama kedua putranya hasil pernikahan dengan Baim Wong. Seperti yang kita ketahui publik kembali dibuat sesak dada dengan unggahan Paula Verhoeven. Belum resmi berpisah dari ayah anak-anaknya, Paula mau tak mau harus mengucapkan selamat tinggal. Sang model memutuskan untuk bertolak ke Belanda tak lain untuk urusan pekerjaan. Berharap bisa membawa anak-anaknya, Paula berhadapan dengan harapan yang tak kunjung nyata. Pesan yang disampaikannya di Instagram pun menjadi viral, diiringi foto dari putranya yang sedang beristirahat di dalam mobil. Mama kangen sekali sama Kiano Kenzo. Lihat video-video lama kita udah sedikit mengobati rasa kangen mama. Ditulis Paula di Instagram, dilansir pada Rabu, 27 November 2024. Mama harus kerja dulu ya ke Belanda sayangnya mama. Harusnya anak-anak mama ikut, tapi kodarulah belum terjadi, i sambung Paula. Meski bersedih hati, Paula tetap mencoba untuk bertahan dan berharap. Istri Baim Wong ini berharap bisa menghabiskan waktu bertiga bersama anak-anaknya kelak. Permohonan serta doa dengan menyebut nama Allah juga dilibatkan oleh Paula Verhoeven dalam unggahan tersebut. Insya Allah kita bisa jalan-jalan lagi ya sama mama dan kumpul bertiga lagi. Semoga Allah tolong. Amin. Bismillah, Imbu Paula Verhoeven. Kini Paula memang harus bersusah payah untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak di tengah perceraian dengan Baim Wong. Namun bila menilik masa lalu, Paula sempat diminta memilih antara anak dan suami oleh Baw William. Lebih sayang sama anaknya, atau suaminya. Tanya Baim Wong dalam kontennya bersama Paula Verhoeven pada tahun 2021 lalu, dikutip. Terima kasih. Terima kasih.